Intro Dua unit kendaraan roda 4 mengalami kecelakaan lalu lintas. Api yang membumbung tinggi membuat personel Basarnas Bangka Blitung yang dibantu personel Polri dan TNI bergerak cepat memadamkannya untuk menyelamatkan pengendara yang terjebak di dalam mobil. Petugas berupaya membongkar pintu mobil. Satu unit helikopter dari Ditpolirut Polda Bangka Blitung juga dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang yang menderita luka parah. Adegan ini merupakan simulasi evakuasi kecelakaan lalu lintas di alaman kantor gubernur Provinsi Bangka Blitung. Acar tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-52 Basarnas. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang Imado Kaostawa mengatakan simulasi dapat berjalan lancar berkat sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait. Membawa sinergi juga untuk di kalangan jajaran instansi ke bawah sehingga apapun yang kita laksanakan untuk operasi pencarian pertolongan dapat kita laksanakan dengan aman dan lancar atas sinergi yang dilakukan, yang dilaksanakan seluruh instansi potensi masyarakat yang terkait dengan organisasi lahat pemikiran. Sinergi yang cepat membuat operasi SAR di Bangka Blitung tidak mengalami banyak kendala meski memiliki keterbatasan personil ataupun peralatan dan teknologi. Oka juga menekankan pentingnya komunikasi antar instansi untuk mengoptimalkan potensi SAR khususnya di wilayah Provinsi Bangka Blitung.